Intro Siddharalun, sebagai permaisuri dari Sultan Termegah pada Kesultanan Aceh Darussalam, Putra Sani semestinya dimakamkan di komplek kerajaan yang megah. Tapi nyatanya, permaisuri dari Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dan Ibunda dari Sultanah Safiyatuddin ini dimakamkan di pedalaman Kabupaten Pidi, tepatnya di Desa Rentoh, Kemukiman Rebe, Kecamatan Delima. Pada Minggu 28 Maret 2021, saya bersama pimpinan redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin Emnur, dan Arkeolog Aceh yang juga Kepala Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Yahkuala Dr. Hussaini Ibrahim M.A. berkesempatan berziarah ke makam Putra Sani ini. Komplek makam Putra Sani ini berada sekitar 1 km dari Jalam Rebe, Padang Tiji atau berjarak sekitar 8 km arah barat Kota Sigli, Ibukota, Kabupaten Pidi. Lokasi ini hanya bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi atau carteran. Saat kami datang, areal makam yang berada di pinggir desa ini sepi. Hanya ada satu makam di bawah bangunan beton tak bercat itu. Beberapa bagian dari makam juga telah rusak, dan penutup bagian atas makam yang patah, tapi telah disambung dengan semen biasa. Dua pamplek yang terpanjang di area makam juga tidak memberikan informasi yang banyak. Pada salah satu pamplek dengan Kop Balai Pelastarian Cagar Budaya Aceh, hanya ada tulisan situs cagar budaya makam Putra Sani. Sama sekali tidak ada penjelasan siapa Putra Sani yang dimakamkan di lokasi itu. Sejarawan Aceh Dr. Husaini Ibrahim M.A. mengungkapkan rasa prihatinnya melihat kondisi makam. Menurutnya, kondisi ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa itu adalah makam permainsuri dari Sultan Termegah dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun. Saat ini kami berada di komplek makam Putra Sani di Gampung Runtuh Kemukiman Rubeh, Kecamatan 5 Wadud NPD. Putra Sani ini adalah permainsuri daripada Maharaja Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Rizkandar Muda. Bersama saya di sini hadir Dr. Husaini Ibrahim M.A. Beliau adalah sejarawan dan juga arkeolog dari Universitas Syahwala Banda Aceh. Kita bincang sejenak. Pak Husaini ini bagaimana sudah melihat berkunjung ke sini tadi bagaimana kesannya? Yang pertama sekali terkesan sebagai seorang permainsuri dari Sultan Kerajaan yang besar, semestinya harus ada perlakuan yang istimewa terhadap makam ini. Tapi dalam penyataannya kita lihat seperti biasa makam-makam orang lainnya. Ini menunjukkan kepedulian masih rendah, sehingga perlu ada partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan tentunya adalah pemerintah dan warga setempat juga harus diberikan pengertian-pengertian tentang keberadaan sebuah makam. Apalagi ini makam yang sangat pentingnya harus dirawat dan dijaga. Tadi melihat ke dalam sepertinya ada makam yang sudah patah-patah itu bagaimana cara penanganannya? Ya seharusnya harus diperlakukan sesuai dengan kaindah-kaindah daripada ilmu arkeologi. Jadi di dalam perlakuan kalau ada yang patah, dia tidak bisa disambung dengan semen biasa. Tapi dia harus ada teknis tersendiri sehingga tidak merusak. Walaupun ini sudah mengalami sedikit kerusakan mungkin diatibatkan oleh alam atau lingkungan atau binatang, sehingga harus diamankan. Jadi dia harus memiliki teknis tersendiri untuk melakukan renovasi terhadap makam yang begitu penting. Sehingga tidak menghilangkan identitas keasliannya. Ini yang paling penting. Kira-kira ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Terus untuk bagaimana bisa membuat ini berarti ada nilai-nilai sejarahnya kepada generasi muda Aceh maupun kepada orang Melayu dari Malaysia atau dari mana-mana yang mengenal Sultan Iskandar Muda? Yang pertama sekali memang harus ada sosialisasi terhadap masyarakat kepada sekolah-sekolah juga harus diberikan ilmu supaya masyarakat mengenal siapa sebenarnya ini yang dimakamkan di sini. Sehingga banyak orang mengetahui dan juga melalui buku-buku sekolah juga harus diberikan pengertian-pengertian. Ini anak sekolah pun dan ada kunjungan yang dibawa. Setiap sekolah saya fikir perlu membuat semacam jadual kunjungan secara berkala supaya anak sekolah pun tahu bahawa ini adalah seorang permaisuri dari raja terbesar dalam sejarah kerajaan Nabi Yusalaam iaitu Sultan Iskandar Muda Muda Alam. Baik terima kasih Pak Doktor Husaini Ibrahim Zadaralun. Insya Allah kita akan berkeliling lagi Pak Eber, Rubeh ini Seralun adalah salah satu daerah istimewa pada masa kerajaan Aceh dulu ya. Selain Merdu, Merdu satu lagi juga dan di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan seperti wilayah kerajaan. Selain makam Putrosani di sini, di Rubeh ini juga ada lampu pandi yang biasa kampung pandi di Bandar Aceh itu hanya ada di dalam komplek kerajaan. Kemudian di sini juga ada Jurung Kandang namanya. Nama Jurung Kandang itu juga salah satu pertanda bahwa ini adalah wilayah kerajaan. Kemudian ada juga rumahnya, rumah Aceh itu, rumah Raja Husin ya. Insya Allah kita akan berkeliling Zadaralun. Kita seperti Pak Doktor Husaini bilang tadi bahwa ini harus ada kunjungan, wisata edukasi ya. Wisata edukasi untuk generasi Aceh, untuk anak-anak sekolah ke sini untuk tahu bahwa ini ternyata ini adalah permaisuri raja terbesar dalam sejarah kerajaan Aceh, dalam sejarah kerajaan Melayu. Mekan secara lalu kita jalan lagi. Dari kompleks makam, kemudian kami menyusuri satu situs peninggalan kerajaan Aceh yang juga ada di Rubeh. Yakni rumah Tengku Raja Husin di Gampong Nelop, Rubeh. Selain dua situs tersebut, di Rubeh juga terdapat beberapa kawasan yang namanya mirip dengan kawasan di Kutaraja yang menjadi pusat kerajaan Aceh Darussalam. Seperti Lampuh Pande yang merupakan tempat menutup ilmu agama dan Jurong Kandang yang menjadi areal pemakaman. Terima kasih telah menonton!